Pertolongan kita dalam nama Tuhan, para sahabat selamat pagi. Semoga kita pagi hari ini di hari Rabu tanggal 20 April 2022. Dalam keadaan sehat diberkati Tuhan. Aktifitas kami pagi ini ialah akan merayakan ibarat pagi. Tuhan berkati. Kita akan naik ke lantai dua. Masih gelap. Ruang makan bastoran. Ruangannya ruang doa. Mulialah engkau ya Tuhan, yang bangkita terkalahkan, serta Bapak dan roh suci, mulialah kekal abadi. Di tempat tidurku aku memuji engkau, aku merenungkan di kau sepanjang malam. Selamat pagi yang menolong aku, di bawah namanya sayangmu aku bersoran. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Penebus kita sudah bangkit dari kubur. Marilah menyanyikan mada bagi Tuhan ala kita. Haleluya. Haleluya. Namanya pujilah Tuhan seluruh isi surga, pujilah dan lurkanlah namanya. Pujilah Tuhan matahari dan bulan, segala bintang di langit lurkanlah dia. Pujilah Tuhan hujan dan embun, angin dan tafan, luhurkanlah dia. Pujilah Tuhan api dan panas teri, hawa sejuk dan dingin, luhurkanlah dia. Pujilah Tuhan kabut dan keribis, halilintar dan awan lurkanlah dia. Pujilah Tuhan siang dan malam, terang dan gelap lurkanlah dia. Pujilah Tuhan seluruh bumi, pujilah dan lurkanlah dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan gunung dan bukit, segala yang tumbuh di bumi lurkanlah dia. Pujilah Tuhan segala yang hidup di dalam air. Unggas di udara lurkanlah dia. Pujilah Tuhan binatang buas dan jinak, semua manusia ku tanpa dia. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan umat Israel, pujilah dan luhurkanlah dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan para imam, semua pelayannya luhurkanlah dia. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan orang yang takwa, semua yang suci rendah hati lurkanlah dia selama-lamanya. Marilah kita memuji Bapak putera dan roh kudus. Memuji dan melurkan dia selama-lamanya. Haleluya. Tuhan bangkit seperti sudah dikatakannya kepadamu. Haleluya. Hendaknya mereka memuji namanya dengan tari-tarian, bermasmur baginya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenang pada umatnya, melakukan layaknya dengan bersama-lamanya. Orang yang takwa bersukaria atas kejayaannya bersorak-sorai dengan gembira. Hendaknya mereka memuji Tuhan dengan suara watak, sambil memudah-mudah yang terja. Begitu hendaklah mereka membalas kejahatan para bangsa dan mencetukkan hukuman kepada mereka. Membunuh para rakyatnya dan memberikan pemukai dengan rantai besi. Dengan demikian terlaksana keputusan Allah tugas terhormat bagi umatnya. Tuhan bangkit seperti dijanjikannya dari sedia kalah dengan perantaraan para nabinya yang kudus. Untuk menerangkan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua lawan yang membencih kita. Untuk menerangkan juga mematnya kepada lelur kita, dan mengindahkan perjanjiannya yang kudus. Selama dia telah bersumpah kepada Abraham baklil kita, akan menelaskan kita dari tangan musuh. Agar kita dapat mengabdi kepadanya tanpa takut, dan berlaku kudus dan jujur dihadapannya seumur hidup. Dan berkawanan kuatan disebutlah biaya yang maha tinggi, sebab berkawanan daun itu untuk menyiapkan jalannya. Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatnya, berkat pengampunan dosa mereka. Yesus menerangkan kepada mereka segala sesuatu. Kristus telah diserahkan karena kejahatan kita, dan dibangkitkan demi keselamatan kita. Marilah kita berseru kepadanya. Selamatkanlah kami karena kemenanganmu ya Tuhan. Kristus penyelamat, engkau mengembirakan kami dengan kemenanganmu atas maut. Engkau memuliakan kami dengan kebangkitan, dan melimpahimu kami dengan kurniamu. Engkau dimuliakan di surga oleh para malaikat, dan disembah di bumi oleh manusia. Kami mohon pada masa kebangkitanmu ini. Terimalah kita berseru kepadanya. Tuhan Yesus Kristus selamatkanlah kami dan curahkanlah belas kasihanmu atas umat yang menantikan kebangkitan. Kasianilah pangkitan dan jelera pangkitan hari ini terhadap setelah kejahatanmu. Bagi berurau-urau-urau-urau-urau-urau-urau-urau-urau-urau-urau-urau-urau-urau-urau-urau-urau-urau-urau-urau-urau. Ya Tuhan kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang dilanda ketidakharmonisan akan persoalan kehidupan. Semoga rohmu mencerahi menerangi mereka agar mereka kembali setia melaksanakan akan janji yang mereka ucapkan pada saat mereka ditegukan dalam sakramen perkawinan. Marilah kita berseru kepadanya. Raja kemuliaan engkau lah kehidupan kami. Semoga pada saat engkau menampakkan diri. Raja kemuliaan engkau. 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 Doakanlah kami pada Allah. Raja kemuliaan engkau. Raja kemuliaan engkau. Raja kemuliaan engkau. Baik pagi hari maupun sore hari. Dan saya sendiri sudah siap sarapan. Sarapannya adalah ikannya itu telur. Telur digoreng entah apa namanya ini. Ya, yang penting sehat dan kita bersemangat melakukan aktivitas kita pada hari ini Shalom, Tuhan berkati Dadah Dadah